Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947, pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor general di negeri Belanda. Pada tahun itu, kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Bendera. Bendera merah putih, konsep Habib Alikwitang. Enggak benar. Jadi jangan, begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alikwitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak, enggak ada itu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah Fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khayrat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Al-Sharif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang. Duriat baginda Nabi Muhammad. Jadi anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya ingin bertanya sama Prof Anhar. Ini banyak titipan dari peserta yang pulang Prof. Karena tadi lama tanya-jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kewitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kewitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi, sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Mohon maaf moderator dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangko, Profesor, langsung. Ya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi, ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu, anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak. Apa bahannya masuk? Dua yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi, kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada, ada kecenderungan ke Jepang-Jepangan. Maka, kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi, ada tetapinya. Diterima. Tetapi, begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka, dia panggil seorang seniman, namanya Dula. Lalu, dia katakan, Dula, perbaiki itu. Maka, diperbaiki. Jadi, yang kita lihat sekarang, itu bukan asli dari Sultan Hamid. Tetapi, itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dula. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947, pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jeneral di negeri Belanda. pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih. Itu jawaban saya. Bendera Baraputi? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera. Bendera merah putih, konsep Habib Alikwitang. Tidak benar. Tidak benar. Jadi jangan, begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alikwitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Tidak, tidak ada itu. Itu suatu, itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara. Yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwada al-habib Idrus bin Salim al-Jufri palu al-khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib al-Sharif Hamid al-Ghadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin al-Muthahar dari Semarang. Duriyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, Sudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masjid daripada kakeknya Habib Rizik, Sudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad. Keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para duriyat Nabi Muhammad yang jasanya besar di Indonesia. Tapi kita enggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami enggak cari popularitas. Kami enggak cari madah pujian. Kami enggak cari tempat kedudukan yang kami cari Ridha Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, Sudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar. Dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman. Kita semua ngelihat kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!